Pendekar Lembah Naga, Jilid 63 Tidak lama kemudian, seorang laki-laki tua yang berpakaian biasa memasuki ruangan itu kemudian cepat dia memberi hormat kepada So Kweibeng dan yang lain-lain Kweibeng mengenal orang ini sebagai orang kepercayaan Chiong Tai Jin, yaitu kepala daerah Yentai Saya tidak dapat bicara banyak dan lama, kata orang itu sesudah dipersilakan duduk Saya diutus oleh Tai Jin supaya menyampaikan kepada So Wang Wei, hartawan So, bahwa ada bahaya besar mengancam keluarga Wang Wei Tai Jin hanya mengatakan bahwa Pangeran Cheng Hon Hou yang merupakan seorang pemegang kekuasaan dari Kaisar sendiri telah memerintahkan kepada penjaga keamanan kota agar mengerahkan pasukan untuk mengawalnya menangkap keluarga Wang Wei Tai Jin tidak dapat menolong dan tidak berani berbuat apa-apa selain mengutus saya untuk memberi tahu Tai Jin menganjurkan agar Wang Wei sekeluarga cepat-cepat pergi dari kota ini dan kalau mungkin menyeberang lautan So Kweibeng yang sudah menduga akan hal itu mengucapkan terima kasih dan orang itu pun cepat-cepat pergi melalui pintu belakang Nah, tidak urung begini jadinya, kata So Kweibeng, itulah jalan satu-satunya Istriku, cepatlah berkemas Kita akan membawa barang-barang berharga saja dan terpaksa yang lain-lain kita tinggalkan pada orang-orang kita Sebelum keadaan menjadi dingin, biarlah kita lari menyeberang ke selatan Yap, Mei Lan nampak gelisah Ahaha, lalu, bagaimana dengan engkau, Sute? Suci, Cihu benar Kalian harus melarikan diri Tidak mungkin melawan pemerintah Kalian memiliki perahu-perahu besar dan membawa bekal kekayaan Pula, Cihu memiliki banyak teman di luar negeri Takut apa? Tentang aku Mari kalian ikut saja bersama kami, kata So Kweibeng Li Seng menggelengkan kepala Terima kasih, Cihu Kalian sudah melimpahkan banyak kebaikan terhadap kami Dan memang agaknya kami belum boleh hidup tenang Kalian berangkatlah, sedangkan kami berdua akan mengambil jalan sendiri Mari ku bantu kalian berkemas Dan kau, Eng Moi, kau pulanglah dan berkemaslah Sehingga kalau aku sudah selesai membantu Suci sampai mereka berangkat Engka sudah siap dan kita pun akan segera pergi hari ini juga San Eng memandang kepada Mailan yang juga memandangnya Kedua orang wanita ini saling pandang dan biarpun keduanya adalah wanita-wanita perkasa yang tidak berwatak cengeng atau lemah Akan tetapi menghadapi perubahan hidup yang tiba-tiba itu mereka menjadi terharu Dan akhirnya San Eng menubruk Mailan lalu keduanya berpelukan dan menangis Enci, hati-hatilah di jalan San Eng berkata Engkau pun berhati-hatilah Adik Eng, mari kau ikut ke kamar Engkau harus membawa bekal Mailan menarik tangan San Eng memasuki kamarnya Dan memberi banyak perhiasan-perhiasan berharga kepada San Eng yang menerimanya dengan hati terharu Akhirnya, dengan hati berat San Eng meninggalkan gedung itu untuk berkemas pula Adapun Li Seng sibuk membantu Suci-nya dan Cihau-nya berkemas Lalu mengangkuti barang-barang ke sebuah perahu besar milik Sou Kwei Beng yang sudah dipersiapkan Kwei Beng mengumpulkan orang-orangnya kemudian menunjuk beberapa orang untuk menjadi wakil dalam mengatur perusahaannya Persiapan itu dilakukan secepatnya dan ketika lewat tengah hari berangkatlah perahu itu meninggalkan pelabuhan Melakukan pelayaran ke selatan Li Seng berdiri di pantai dan melamaikan tangan yang dibalas oleh Suci-nya dan Cihau-nya Dia berdiri memandang sampai perahu itu hanya merupakan titik hitam Teringatlah dia kepada San Eng maka cepat dia berjalan pulang Dia dan San Eng juga harus pergi secepatnya Karena kalau nanti pangeran itu mencari dan tidak menemukan Mailan dan Kwei Beng Tentu pangeran itu menjadi marah dan akan mencarinya Akan tetapi ketika tiba di rumah dia melihat rumahnya sunyi dan kosong San Eng tidak dapat ditemukan di dalam rumah itu Memang dia melihat buntalan-buntalan dan nampak bekas-bekas San Eng berkemas Anehnya, perhiasan-perhiasan pemberian Yap Mailan pun ditinggalkan oleh San Eng dalam buntalan pakaiannya yang diletakkan di atas meja Jantung Li Seng mulai berdebar penuh kekhawatiran ketika dia menemukan sesampul surat di atas buntalan pakaiannya Dengan jari-jari gemetar dibukanya sampul surat itu dan wajahnya makin pucat ketika dia membaca surat tulisan tangan San Eng Kandali Seng tercinta Terbuka kesempatan untuk melakukan sesuatu demi keselamatanmu serta keluargamu Pangeran itulah yang menjadi sumber mala petaka bagi keluargamu Maka tiba saatnya bagi kita untuk berpisah Perkenankan aku menunjukkan harga diriku, Koko Aku harus melakukan sesuatu untuk menyelamatkan keluarga Chin Ling Pai Kalau aku gagal dengan menempuh jalan halus, akan ku coba membunuh pangeran itu Selama tinggal, Koko Aku selamanya cinta padamu dan kenekatanku sekali ini pun karena cintaku kepadamu Yang mencinta selamanya, San Eng Eng Moili Seng mengeluh Ingin dia menjerit dan ingin dalam mengejar Memaksa San Eng kembali kepadanya Akan tetapi kemana dia harus mencarinya? Apakah yang akan dilakukan oleh gadis itu? Sejenak dia termangu, terduduk di atas kursi dengan muka pucat dan matlah, tak bersinar Dia mengingat-ingat apa yang menyebabkan San Eng mengambil keputusan nekat seperti itu Nekat dan berbahaya Kemudian dia mengerti Selama ini San Eng merasa rendah diri, merasa tidak patut menjadi jodohnya Apalagi melihat kebaikan yang dilimpahkan oleh Meilan dan suaminya kepada mereka berdua Sekarang tiba-tiba saja muncul pangeran itu yang bukan hanya merupakan musuh besar keluarga Chin Ling Pai Juga pangeran ini yang menyebabkan keluarga Meilan terpaksa harus melarikan diri Bahkan menghancurkan pula kebahagiaan San Eng yang telah hidup aman tentera bersama Li Seng Dientai Inilah agaknya yang menjadi pendorong besar Dan memang seperti yang ditulis oleh San Eng Dia melihat kesempatan baik Akan tetapi, apa yang akan dilakukan? Membunuh pangeran itu? Ah, lamunan kosong belaka dan sama dengan membunuh diri Lalu apa? Apa yang dilakukan oleh kekasihnya itu? San Eng Eng Moili Seng mengeluh Tanpa mempedulikan buntalan-buntalan itu Dia meloncat keluar dan dengan nekat dia lalu mencari keterangan di mana adanya pangeran Cheng Hon Hou Dia harus mencari kekasihnya, harus mencegah kekasihnya berlaku nekat Kalau perlu, dia akan melindungi San Eng dengan taruhan nyawanya Akan tetapi, dalam penyelidikannya dia mendengar bahwa pangeran itu sedang menjadi tamu agung di gedung Ciong Tai Jin, kepala daerah kota Yentai Kemudian menurut hasil penyelidikannya pula, dia mendengar San Eng tidak berada di tempat itu Hatinya merasa lega, akan tetapi segera dia merasa bingung kembali karena dia tidak tahu ke mana dia harus menyusul dan mencari San Eng Akhirnya dia mengambil keputusan untuk pergi ke kota raja Karena menurut suratnya, San Eng hendak berusaha menyelamatkan keluarga Cien Ling Pai Ini berarti bahwa tentu kekasihnya itu akan pengi ke kota raja untuk berusaha menghapus fitnah terhadap nama keluarga Cien Ling Pai itu Bahkan di dalam surat itu, San Eng mengatakan bahwa kalau usahanya gagal, maka dia akan mencoba untuk membunuh pangeran Cheng Hon Hou Kemana lagi perginya kekasihnya itu kalau tidak ke kota raja? Akan tetapi, Li Seng yang kini melakukan perjalanan cepat ke kota raja itu tidak tahu bahwa sesungguhnya San Eng masih berada di Yentai Wanita ini setelah mengadakan pembicaraan dengan kekasihnya, Mei Lan dan K.W.I. Beng, ketika pulang ke rumahnya dan berkemas, tidak pernah dapat membendung mengalirnya air matanya Mei Lan dan K.W.I. Beng demikian baik kepadanya, dan sekarang mereka itu menghadapi mala petaka Dan sekarang dia harus bertindak Tak mungkin dia diam saja Sekarang dia harus menunjukkan baktinya terhadap keluarga Li Seng Dia harus melakukan sesuatu untuk mengangkat namanya sendiri Harus melakukan perbuatan yang akan menariknya keluar pecomberan yang pernah diciptakannya akibat penyelewengan penyelewenannya sehingga ibu kekasihnya tak sudi menerimanya sebagai mantu Dia akan memperlihatkan kepada mereka bahwa biarpun dia pernah menyeleweng, namun dia masih mempunyai kegagahan, masih memiliki harga diri yang ditimbulkan oleh perbuatannya yang membela Chin Ling Pai dan kalau perlu dia akan berkorban nyawa Tentu saja hatinya seperti disayat-sayat rasanya kalau dia teringat kepada Li Seng, pria yang dicintanya dan sangat mencintanya Dia akan jauh dari pria itu, dia akan menderita rindu, dia akan merasa kehilangan cumbu rayu dan selangit kemesraan yang dinikmatinya bersama Li Seng Akan tetapi, dia mengerahkan hatinya, dia harus melakukan ini selagi terdapat kesempatan Karena kalau tidak, segala kemesraan dengan Li Seng itu selalu akan tidak lengkap, selalu akan ternoda oleh rasa rendah diri Demikianlah, dia lalu mempersiapkan segala sesuatu untuk pria yang dicintanya, bahkan pemberian perhiasan dari Melan ditinggalkan untuk kekasihnya Dia sama sekali tidak pernah menyangka bahwa kepergiannya demikian menghancurkan hati Li Seng hingga pria ini pun sampai tidak mempedulikan lagi semua benda-benda itu Bahkan pergi tanpa membawa apapun San Eng yang merupakan penduduk baru di Entai, dengan mudahnya dapat melakukan penyelidikan dan terus membayangi pangeran Cheng Hon Hou Tanpa dicurigai orang lain karena dia memang belum mempunyai banyak kenalan Dia melihat betapa pangeran itu membawa pasukan setempat menyerbu ke rumah Sou Kwe I Beng Akan tetapi tentu saja kedua suami istri itu telah lama meninggalkan rumah, bahkan telah lama meninggalkan pelabuhan Para pegawai mereka yang diperiksa menyatakan dengan terus terang bahwa majikan mereka bersamanya majikan berlayar ke selatan Pangeran Cheng Hon Hou menjadi sangat kecewa dan marah, akan tetapi karena dia tak membutuhkan para pengawal itu Dia hanya memesan kepada Ciong Tai Jin supaya terus mengawasi dan kalau sewaktu-waktu suami istri itu pulang, harus segera ditangkap dan dibawa ke kota raja Kemudian, atas petunjuk dari para pegawai, dia membawa pasukan menyerbu rumah Li Seng Di mana dia pun mendapatkan rumah kosong belaka karena Li Seng dan kekasihnya juga sudah kabur entah kemana San Eng menyaksikan semua ini dari tempat persembunyiannya dan dia terus mengikuti perjalanan pangeran itu Han Hong tidak lama tinggal di Yantai Pada keesokan harinya, dia menunggang kereta yang disediakan oleh Ciong Tai Jin menuju ke arah utara karena dia hendak kembali ke kota raja Akan tetapi dua hari kemudian, pada saat kereta itu melewati sebuah hutan, dia melihat sesosok tubuh wanita menggeletak di tengah jalan liar itu Tentu saja kusir kereta cepat menghentikan keretanya dan ketika Han Hong membuka tirai memandang, dia melihat tubuh wanita itu dan dia merasa tertarik sekali Apalagi melihat betapa pakaian wanita itu robek-robek hingga nampaklah kulit paha yang putih mulus Hal seperti ini tentu saja amat menarik mata pangeran itu Dia segera meloncat turun, kemudian dengan beberapa lompatan saja dia sudah tiba di dekat wanita itu menelungkup dalam keadaan lemas Masih hidup namun keadaannya amat memelas sekali Selain pakaiannya robek-robek, juga lengan dan kakinya lecet-lecet dan sepatunya juga bolong-bolong, rambutnya awut-awutan Han Hong lalu membalikkan tubuh itu dengan memegang pundaknya Sesudah tubuh itu membalik, dia pun terbelalak Wanita ini masih amat muda dan cantik manis bukan main Wajah itu pucat, akan tetapi kulitnya halus bukan main dan agaknya tadinya terpelihara baik-baik Dengan alis yang seperti dilukis saja, metal, terpejam dengan bulu mata panjang, hidung kecil mancung dan mulut yang menggairahkan Dengan bibir penuh lembut serta lehernya panjang, putih mulus berbentuk indah Usia wanita ini tak akan lebih dari 20 tahun, dan dibalik pakaian yang robek-robek itu, bahkan di bagian dada juga robek Memayanglah buah dada yang padat dan lekuk lengkung tubuh yang penuh berisi, tubuh seorang wanita muda yang mulai masak Han Hong cepat-cepat merabanan di pergelangan tangan wanita itu Lemah sekali Dari pengetahuannya yang cukup tentang keadaan tubuh manusia, dia mengerti bahwa wanita ini tidak terluka, hanya sangat lelah dan mungkin sekali kelaparan Wanita itu pun tidak pingsan, melainkan setengah sadar karena dia menggerakkan metu dan mulut Metu itu terbuka perlahan dan untuk kedua kalinya Han Hong terpesona Metu itu pun demikian indahnya, bening dan penuh perasaan, hanya terselimut duka yang mendalam Bibir yang kemerahan dan lunak itu berbisik-bisik Biarkan aku mati, ah, biarkan aku mati Hem, engkau masih muda dan cantik, kenapa ingin mati, nona? Wanita muda itu menangis sesenggukan Koma lebih baik mati daripada hidup merana, aku akan tersiksa Hem, jangan takut Setelah aku berada di sampingmu, biar aja setan neraka sekalipun takkan berani mengganggumu Aku akan melindungimu Mari engkau ikut denganku, nona Wanita itu lalu bangkit duduk dengan lemah, matanya yang seperti hendak terpejam saja Seperti mati orang mengantuk karena lemahnya itu, memandang wajah pria yang tampan itu Kau, kau, siapakah? Wajah tampan itu tersenyum penuh gaya Aku adalah pangeran Cheng Hon Hou Aduh, ampunkan hamba wanita itu cepat-cepat berlutut dan memberi hormat Akan tetapi karena badannya lemah dia terguling dan tentu sudah roboh lagi kalau tidak cepat dirangkul Hon Hou Siapa namamu? Hamba, hamba sisat bernama Eng Han Hou yang merangkul wanita itu mendekatkan mukanya dan mencium bau sedap Membuat hatinya makin berdebar penuh gairah Maukah engkau ikut bersamaku, menikmati hidup dan terlepas dari penderitaanmu Dia berbisik dekat pelinga wanita itu, hidungnya menyentuh pipi dengan lembut Hamba, hamba mau, akan tetapi suami hamba Sepasang alis pangeran itu berkerut, akan tetapi hatinya sudah terlampau tertarik dengan kecantikan dan kelembutan yang sudah terasa oleh kedua tangannya yang merangkul dan sudah tercium oleh hidungnya Suamimu Hamba, melarikan diri dari suami hamba, kalau dia tahu hamba, hamba tentu akan dibunuhnya Lega rasa hati Han Hou dan dia tersenyum Engkau lari darinya? Mengapa engkau lari dari suamimu? Hamba, hamba dipaksa menikah dengan suami yang tua bangka itu, biarpun dia kaya raya Hamba tidak suka, dan setelah tiga bulan menjadi istrinya, hamba tidak sanggup menahan lagi Maka hamba lalu melarikan diri Sampai tiga hari tiga malam hamba lari, hamba tidak makan dan Semakin giranglah hati Han Hou Diciumnya macu kanan yang bening itu dengan ujung hidungnya San Eng memejamkan matanya kemudian membuat suara dengan napasnya seperti tersentak kaget Sikap seorang wanita yang tidak biasa bermain gila dengan pria lain Pangeran Jangan Tentu saja sikap ini sangat menyenangkan bagi Han Hou Maka dia tersenyum Kalau begitu jangan khawatir, mari kau ikut bersamaku dan hidup senang di kota raja Tentang suamimu tua bangka itu, kalau dia berani muncul, akan ku jebloskan ke dalam penjara tanpa menanti jawaban lagi Dia lalu memondong tubuh San Eng kemudian dibawanya ke dalam kereta Tirai kereta ditutup lantas dengan suara lantang gembira Han Hou memerintahkan kusir untuk membalapkan kereta itu menuju ke kota raja Dapatlah dibayangkan alangkah senangnya hati Han Hou menemukan seorang wanita secantik manis San Eng Selama dalam perjalanan itu dia membelai dan membujuk rayu sehingga wanita itu tidak berani banyak berkutik atau bersuara karena merasa malu sekali terhadap kusir yang duduk di depan Dia terpaksa diam saja ketika dipeluk, diciumi dan digerayangi oleh pangeran itu San Eng hanya memejamkan matanya, bahkan dicobanya untuk membayangkan bahwa yang diciuminya itu adalah Li Seng, pria yang amat dicintanya Hatinya perih bukan main bahwa dia terpaksa harus melakukan hal ini Terpaksa harus menyerahkan dirinya kepada seorang pria lain Betapapun tampan, gagah dan tingginya kedudukan pria yang sedang memangkunya ini Dia melakukan akal ini dengan perasaan wancur Hanya ini satu-satunya jalan, pikirnya Satu-satunya jalan untuk mengorbankan diri demi kebaikan keluarga Li Seng Pertama, dia akan dapat berusaha menyelamatkan keluarga Chin Ling Pai dengan Kero menundukkan pangeran yang berkuasa ini Kedua, dia pun bisa memutuskan hubungannya dengan Li Seng karena dia insyaf bahwa sesungguhnya dia tidak patut menerima cinta yang demikian besarnya dari Li Seng Diam-diam Seng yang merasa heran, betapa cintanya terhadap Li Seng sudah merubah dirinya sama sekali, merubah perasaan hatinya Dia tahu pasti bahwa dulu, sebelum dia berjumpa dengan Li Seng, tentu dia akan merasa bangga, merasa gembira bukan main bila bertemu dengan seorang seperti pangeran ini Masih muda, tampan, pandai merayu, pandai bermain cinta, berkepanda yang tinggi sekali, serta berkedudukan tinggi pula Akan tetapi mengapa kini dia menerima belayan dan peluk cium pangeran ini dengan hati yang demikian perihnya? Eh, haha, mengapa engkau menangis bisik pangeran itu di dekat telinganya sesudah puas menciuminya dan melihat ada beberapa butir air mata menuruni kedua pipi yang halus dan kemerahan itu? Hamba, hamba takut, disik San Eng Takut? Hahaha, aku suka padamu, Eng Moi, jangan takut, aku akan melindungimu dan mulai saat ini, semua orang akan menghormatimu Hai, kusir, kita berhenti di kota ini dan pergi ke rumah kepala daerah pangeran Cheng Hong Hong berkata ketika melihat bahwa keretanya memasuki pintu gerbang sebuah kota San Eng digandeng turun sesudah kereta berhenti di depan gedung kepala daerah dan pangeran itu bersama San Eng lalu disambut dengan penuh kehormatan Memang benar seperti yang dijanjikan oleh pangeran itu, karena dia datang sambil digandeng oleh seng pangeran, maka San Eng disambut dengan penuh penghormatan Han Hong diberi kamar yang terindah di gedung itu, dan atas perintah Han Hong, kepala daerah itu bergegas mencarikan pakaian-pakaian yang paling indah untuk San Eng Dan mereka berdua pun lalu dijamu dengan hidangan-hidangan istimewa yang serba lezat dan mahal San Eng merasa seakan-akan dia hidup di dalam mimpi Kepala daerah kota itu mengadakan pesta untuk menghormati dan menyenangkan dia Akan tetapi kembali dia menangis dan hatinya terasa hancur ketika pada malam itu dia terpaksa harus melayani seng pangeran bermain cinta Dia hanya bisa menyerah, bahkan demi tercapainya rencana yang sedang dijalankannya, dia tidak hanya melayani dengan pasrah dan diam saja Bahkan sebaliknya daripada itu, dia mempergunakan kepandaian dan pengalamannya untuk menyenangkan pangeran itu Pangeran Cheng Hon Hou makin tergila-gila kepada San Eng dan pangeran yang cerdik ini merangkul dan bertanya Eng Moi, dari mana engkau mempelajari semua kelihayanmu yang penuh geirah ini? San Eng tersenyum dan bersikap malu-malu, lalu mencubit lengan pangeran itu Ah, pangeran, saya yang setiap hari harus menderita, merasa tersiksa dalam pelukan seorang tua bangka yang napasnya sudah empas-empis Yang untuk mengangkat tubuh sendiri saja sudah tidak kuat, betapa setiap saat saya selalu merindukan seorang pria yang muda, kuat dan tampan seperti paduka Karena itu, tentu saja saya merasa sangat berterima kasih dan girang Han Hou tertawa dan malam itu mereka bermain cinta tanpa mengenal lelah atau puas Pada keesokan harinya, Han Hou melanjutkan perjalanan ke kota raja Mulai saat itu, San Eng menjadi selir yang terkasih dari Han Hou Selir baru ini, seperti biasa, diterima dengan penuh kerelaan dan sikap manis oleh selir-selir yang lain Pada zaman itu, selir-selir dari seorang bangsawan atau hartawan tidak ada yang berani menentang apabila suami mereka yang lebih tepat disebut majikan mengambil selir baru Apalagi selir-selir pangeran Cheng Hon Hou yang kesemuanya tunduk dan takut sekali terhadap seng pangeran Di samping rasa kagum mereka dan keinginan mereka untuk menjadi orang yang paling dikasihi San Eng memang mengalami kehidupan yang mewah dan enak Setiap hari dilayani para pelayan, hidup serba mewah, dan satu-satunya pekerjaan hanyalah bersama para selir lain melayani seng pangeran Berusaha menyenangkan hati pangeran sebaik mungkin Dia terkenal sebagai selir baru yang pendiam terhadap lain selir Akan tetapi amat manis budi dan menarik terhadap seng pangeran Sehingga sampai beberapa bulan lamanya dia menjadi selir terkasih dan paling dipercaya oleh Hon Hou Menggunakan saat-saat seng pangeran terbuai oleh pelayanannya di dalam kamar Pada waktu pangeran muda itu dalam keadaan setengah mabuk oleh rayuannya Sedikit demi sedikit San Eng dapat memperkuat kepercayaan pangeran itu kepadanya Hingga sedikit demi sedikit pula dia dapat mengorek rahasia pribadi seng pangeran Aku adalah putra tiri dari Raja Sabutai yang besar Demikian Hon Hou berbisik dalam mabuknya sambil membelai San Eng penuh geirah birahi Dan aku akan menjadi orang terbesar di seluruh dunia Aku mewarisi ilmu kepandayan yang amat tinggi dan aku harus menjadi jago nomor satu di dunia ini Perlahan-lahan dengan beberapa pertanyaan yang seolah-olah mengagumi dan memuji Dengan sikap manja yang amat menarik Disertai ciuman-ciuman hangat dan penyerahan diri penuh geirah San Eng berhasil menuntun Hon Hou sehingga pangeran muda ini akhirnya menceritakan semua cita-citanya Dia ingin menjadi jago nomor satu di dunia bukan sekedar memuaskan hatinya Melainkan mengandung niat yang lebih besar Yaitu, sesudah menjadi jago nomor satu Dia akan dapat menghimpun seluruh kekuatan Kang Ou untuk berdiri di belakangnya Dan dia pun perlahan-lahan hendak menguasai para pimpinan bala tentara kerajaan Beng Tiau Agar mereka pun berdiri di belakangnya Kemudian, dengan bantuan ayah tirinya Raja Sabutai yang akan melakukan penyerbuan lagi ke selatan Dia yang sudah siap di sebelah dalam ini akan menjatuhkan kekuasaan Kaisar Cheng Hwa Yaitu saudara tirinya Dan merebut tahta kerajaan Hahaha, kekasihku, akulah yang patut menjadi Kaisar, bukan? Saneng merangkul manja Tentu saja, pangeran Di dunia ini tidak ada seorang pria lain manapun yang lebih pantas menjadi Kaisar selain paduka Han Hou tertawa dan mencium bibir yang setengah terbuka dan menantang itu Dan engkau mungkin menjadi permaisuriku Ah, pangeran, mana hamba ada harga untuk itu? Kau cukup berharga, atau setidaknya engkau akan menjadi permaisuri kedua, ketiga atau selir terkasih? Ah, terima kasih, pangeran junjungan hamba Demikianlah, dengan segala kepandayan yang ada padanya Saneng membuat pangeran itu tergila-gila kepadanya dan mabuk rayuannya sehingga dia percaya benar dalam waktu kurang dari dua bulan saja Pada suatu senja, pangeran Cheng Hon Hou sedang mengasuh di ruangan dekat taman Dia duduk di atas sebuah kursi panjang yang dibuat amat indahnya, sebuah kursi rotan yang kepalanya berupa kepala seekor ular raksasa Dengan santai pangeran itu duduk dengan kedua kaki lurus di atas kursi panjang itu, tersenyum nikmat dikelilingi oleh para selirnya terkasih Saneng duduk paling dekat dengannya, bahkan Saneng inilah yang bertugas memijati tubuh pangeran itu Saneng memijati atau lebih tepat disebut membelai paha pangeran itu Ada pula selir yang mengipasi leher pangeran karena hawa senjah hari itu agak panas Seorang selir lainnya membawa buah-buahan segar Dan ada seorang selir yang sedang melakukan tari sutra yang indah dengan diiringi suara musik merdu yang dimainkan oleh beberapa orang selir lain dengan yang kim dan suling Para selir itu semua cantik-cantik dan muda-muda, akan tetapi agaknya memang Saneng yang menjadi selir terkasih saat itu Saneng kelihatan diam termenung Memang hatinya sedang gelisah sekali sesudah apa yang didengarnya dan dapat dikoreknya dari pangeran Cheng Hon Hou semalam ketika dia melayani pangeran itu Untung bahwa saat itu pangeran sedang kelelahan dan malas memperhatikan sesuatu sehingga tak nampak oleh Seng pangeran betapa kekasihnya itu termenung Pangeran itu terlampau lelah karena sesudah semalam dia hampir tidak tidur dan berenang dalam lautan permainan asmara bersama Saneng Pada siang hari tadi dia masih mengumbar nafsu wirahinya dengan para selir lain Di dalam hati Saneng terjadi keraguan akan hasil daripada semua pengorbanannya Dia mendengar dari pangeran ini bahwa yang memusuhi keluarga Chin Ling Pai bukanlah kaisar atau pemerintah Kaisar hanya terkena hasutan dari Kim Hong Lee Un Yeo yang mendendam kepada keluarga Chin Ling Pai karena dua hal Pertama, karena keluarga itu adalah musuh besar semuanya Kedua karena Kim Hong Lee Un Yeo merasa sakit hati atas kematian Panglima Li Siang Dan justru pembunuh dari Panglima kekasih Kim Hong Lee Un Yeo itu adalah Li Seng Jadi bukan pangeran inilah yang memusuhi keluarga Chin Ling Pai Apabila demikian, percuma saja dia menghambakan diri kepada pangeran ini Hampir dia putus asa, akan tetapi setidaknya dia hendak mempergunakan pengaruhnya sebagai selir terkasih Menggunakan pengaruh tangannya pula Dia harus membongkar semua rahasia pangeran Chin Hong Hou ini kepada kaisar Akan tetapi bagaimana caranya dan mana buktinya Tanpa bukti, tentu saja tidak mungkin hal itu dilakukan Kaisar tentu akan jauh lebih mempercayai seorang adik tiri daripada seorang selir pangeran Pada waktu itu, selagi pangeran Chin Hong Hou hampir tertidur karena keengakan dibuai oleh suara musik dan dipijati San Eng Dengan silirnya kebutan kipas, mendaga seorang pengawal melaporkan bahwa ada tamu dari utara yang hendak datang menghadap Saat mendengar kedatangan tamu dari utara, pangeran Chin Hong Hou seketika bangkit dan wajahnya membayangkan kesungguhan serta penuh semangat Kemudian dengan berseri dia berkata Suruh dia menanti di ruangan baka di dalam Pengawal itu memberi hormat kemudian cepat keluar Ruangan baka merupakan ruangan di sebelah dalam yang menjadi kamar rahasia dari pangeran itu Biasanya siapapun tidak boleh memasukinya Kalau sekarang seorang tamu dipersilakan masuk ke dalam ruangan itu, maka mudah diduga bahwa tamu itu tentu seorang yang amat penting Pangeran, bolahkah hamba ikut tiba-tiba San Eng berbisik Pangeran menoleh dan sudah bersiap untuk menolak dan menyuruhnya pergi Akan tetapi pada saat dalam memandang sinar metel lembut penuh cinta kasih itu, metu dan mulut yang membayangkan permohonan mendalam agar diperkenankan selalu di dekatnya Maka dia tersenyum, merangkul dan mencium bibir San Eng sampai lama, dipandang dengan rasa iri tersembunyi oleh para selir lainnya Hanya engkau saja yang boleh, aku percaya kepadamu Bisik pangeran itu yang segera menggandeng tangannya dan diajaklah selir terkasih ini ke dalam menuju ke kamar baka itu Tiga orang yang duduk di dalam kamar yang luas dengan diterangi lampu-lampu besar itu langsung bangkit berdiri dan mereka cepat menjatuhkan diri berlutut di hadapan pangeran Cheng Hon Hou Pangeran itu lantas menggerakkan tangannya menyuruh mereka berdiri, lalu dia sendiri duduk di atas kursi kepala, menarik tangan San Eng dan menyuruh selir ini duduk di samping kirinya Duduklah dan ceritakan hasil dari tugas-tugas kalian, katanya tenang Tiga orang itu kelihatan ragu-ragu dan dengan alis berkerut mereka memandang kepada San Eng, agaknya merasa heran, bingung dan khawatir Seng pangeran tersenyum ketika melihat sikap mereka itu Sambil merangkul pundak selinya dia berkata Jangan kalian meragu Dia ini adalah selirku yang tercinta, orang yang paling ku percaya di sini Kalian boleh berbicara tanpa ragu-ragu San Eng menundukan mukanya untuk menyembunyikan perasaannya sebab saat itu dia merasa tegang bukan main Dia tidak mengenal ketiga orang ini dan tadi dia memandang penuh perhatian Salah seorang di antara mereka adalah seorang kakek berusia 65 tahun, bertubuh tinggi besar, mukanya hitam berwuk menyeramkan Dia tidak tahu bahwa orang ini adalah seorang tokoh selatan yang sangat terkenal Karena dia adalah Hai Liongong Fang Teh Orang pertama dari Lem Hai Semlo yang amat ditakuti orang Ada pun orang kedua dan ketiga adalah orang asing, kemungkinan orang Mongol Dan pandang mati mereka itu tajam sekali, tanda bahwa mereka adalah orang-orang cerdik Salah seorang di antara keduanya, yang usianya kurang dari 50 tahun, sesudah membungkuk-bungkuk dengan hormat Kemudian bicara singkat dalam bahasa yang tidak dimengerti oleh San Eng kepada Pangeran Dan sambil tersenyum-senyum Seng Pangeran menjawab dalam bahasa itu pula, agaknya menghibur dan menenangkan hati orang Mongol itu Orang kedua yang usianya kurang lebih 60 tahun membuat San Eng merasa tidak enak karena sinar mata orang kedua ini seolah-olah mampu menelanjanginya Mata pria yang cabul Nah, Semwi, silakan sekarang membuat laporan Selirku yang satu ini sama saja dengan istriku, maka boleh dipercaya sepenuhnya Kembali orang Mongol yang lebih tua itu bicara dalam bahasa Mongol, lalu menyerahkan sebuah kotak hitam San Eng ingin sekali mengetahui, akan tetapi karena tidak mengerti bahasa mereka, dia hanya termangu-mangu Girang hatinya ketika dia melihat Pangeran membuka peti itu lantas mengeluarkan gulungan kertas yang merupakan surat dari Raja Sabutai kepada putranya Seng Pangeran membaca surat itu lalu tertawa Hahaha, Ayahanda Raja Sabutai masih suka menggunakan peraturan kuno, mengirim surat secara resmi Syukurlah bahwa kini di utara telah diadakan persiapan Nah, Fang Long Hiong, ketahuilah bahwa sekutu kita di utara sudah siap Karena itu kita juga harus cepat-cepat mempersiapkan diri Apakah engkau telah menghubungi pihak pealian kau yang sudah kutundukan? Dengan sikap sangat menghormat, kakek tua yang tinggi besar itu mengangguk Sudah, Pangeran, Kim Hwa A Chin Jin sudah menyatakan bahwa seluruh anggota pealian kau telah siap untuk membantu paduka Bagus! Kalau demikian tinggal menghimpun orang-orang Kang O, dan untuk itu perlu lebih dulu diadakan pertemuan besar untuk memperebutkan gelar jago nomor satu Kalau aku dapat merebut gelar itu, tentu mudah untuk mempengaruhi mereka Kau boleh atur pertemuan besar itu Baik, Pangeran Melihat selirnya yang tercinta itu kelihatan kesal karena agaknya tidak tertarik Pangeran Cheng Honhou lalu memegang lengannya dan berkata Eng Moi, kau lebih baik pergi mengasuh dulu Eh, haha, baiknya kota ini kau bawa dan kau simpan dulu baik-baik di dalam kamarmu Aku masih hendak mengadakan perundingan penting dengan para tamu ini dan engkau tidak perlu mendengarkan karena engkau tentu tidak tertarik Saneng menyembunyikan debar jantungnya karena girang Dia memberi hormat dengan sikap manis dan berkata Baik, Pangeran Hamba akan menanti paduka dan menyiapkan segalanya untuk menyenangkan paduka Dalam ucapan ini terkandung janji-janji yang hanya diketahui oleh mereka berdua Wajah Pangeran itu berseri-seri akan tetapi dia lalu mengerutkan alisnya dan berkata dengan suara lirih Ah, agaknya malam ini kami akan berunding sampai jauh malam, mungkin sampai pagi Kau mengasolah saja, Eng Moi, engkau perlu beristirahat setelah Dia tidak melanjutkan kata-katanya, hanya tersenyum dan Saneng berhasil memperlihatkan sikap tersipu-sipu Memang selama hampir dua bulan itu, hampir setiap malam Seng Pangeran tentu berada di dalam kamarnya Dan mereka itu seperti sepasang pengantin baru berbulan madu saja Kembali dia memberi hormat, lalu mengundurkan diri membawa kotak hitam terukir indah itu Setelah tiba di dalam kamarnya, Saneng cepat-cepat mengeluarkan alat tulis dan kertas kosong Lalu dengan cepat dia mengerahkan seluruh hingatannya untuk menyusun sebuah surat pelaporan kepada Kaisar Ditulisnya semua rahasia dari Pangeran Cheng Hon Hou Betapa Pangeran ini sudah mengadakan persekutuan dengan Raja Sabutai dan dengan orang-orang Kang Hou Bahkan dengan Pek Lian Kau yang telah siap membantu apabila Raja Sabutai mengadakan serbuan Betapa keluarga Chin Ling Pai difitnah oleh Kim Hong Li Uniyo Diceritakannya selengkapnya dalam pelaporan itu tentang asal mula keluarga Chin Ling Pai kena fitnah Semua ini telah didengarnya sendiri dari penuturan Pangeran Cheng Hon Hou Sesudah selesai membuat surat itu, Saneng berganti pakaian ringkas yang disimpannya secara sembunyi Kemudian dia meninggalkan gedung besar itu melalui jendela dan terus berloncatan di atas genteng Selir yang biasanya sangat manja dan lemah lembut penuh daya tarik kewanitaan itu Kini berubah menjadi bayangan yang amat gesit dan ringan Selama menjadi selir terkasih Pangeran Cheng Hon Hou, merayu Pangeran itu di dalam belayannya Saneng telah pula mengenal nama-nama para pejabat tinggi yang dianggap musuh oleh Seng Pangeran Sebab pejabat itu merupakan pembesar-pembesar yang amat setia kepada Kaisar Oleh karena itu bayangan hitam yang berkelebatan pada malam hari berlompatan di atas genteng-genteng itu Kini menuju sebuah gedung besar, yaitu tempat tinggal dari Menteri Liang, seorang menteri tua yang terkenal sangat setia terhadap pemerintah Akan tetapi karena kedudukannya hanyalah sebagai menteri bagian kebudayaan, maka kejujuran dan keadilannya tak dapat berbuat banyak terhadap para menteri durna yang lain Matelumlah, kedudukannya tidak mengijankan dia mencampuri urusan-urusan lain yang lebih penting dan lebih dekat dengan Kaisar Para pengawal cepat mengepung Seng ketika wanita ini tiba di pintu gerbang besar menteri itu Saya bernama Seng, dan saya mohon menghadap Liang Taijin karena ada urusan yang amat penting sekali Urusan yang menyangkut keamanan negara Mendengar ini, para pengawal segera melaporkan kepada Liang Taijin Pembesar ini tidak pernah takut menghadapi apapun juga Maka mendengar betapa malam-malam begitu ada seorang wanita cantik yang diduga adalah seorang wanita Kang Owingin menghadap membawa berita penting Tentang keamanan negara, dia segera menyuruh para pengawal mengantar wanita itu ke ruang tamu Tentu saja demi keamanan dirinya sendiri, dia juga memerintahkan para pengawal untuk berjaga-jaga menghadapi segala kemungkinan Dengan jantung berdebar Seng yang lalu memasuki kamar tamu, diiringkan oleh belasan orang pengawal yang memegang tombak Sesudah dia berjumpa dengan pembesar tua yang berwibawa itu, dia segera menjatuhkan diri berlutut Hamba adalah seorang selir baru dari pangeran Cheng Hon Ho Ah menteri tua itu bangkit dari tempat duduknya dan memandang dengan penuh selidik Hamba sengaja menjadi selirnya hanya untuk menyelidiki keadaan pangeran Cheng Hon Ho Dan inilah hasil penyelidikan hamba Harap paduka sudi melaporkannya kepada Seri Baginda Kaisar untuk menyelamatkan kerajaan Dengan singkat tetapi jelasan yang lalu menceritakan kedatangan tamu dari utara yang membawa surat dari Raja Sabuai itu Dan menambahkan, semua fitnah yang dijatuhkan kepada keluarga Chin Ling Pai telah hamba tulis dalam laporan ini Sekarang hamba mohon diri sebelum hamba ditangkap oleh Seng pangeran di tempat ini Hamba harus cepat melarikan diri Melihat wanita cantik itu memberikan sebuah bungkusan kain berwarna kuning Menteri itu tidak berani lancang menerima dan menyuruh seorang kepala pengawal menerimanya Dan melihat wanita itu sudah bangkit dan hendak pergi Dia cepat bertanya Nanti dulu, Nona Kami ingin mengetahui siapakah Nona dan mengapa Nona melakukan semua ini Hamba adalah seorang yang berhutang budi kepada keluarga Chin Ling Pai Maka hamba sengaja melakukan ini demi untuk menolong keluarga Chin Ling Pai Selamat tinggal, Tai Jin Dengan mempergunakan ginkangnya, San Eng sudah melompat dan lenyap dari tempat itu Gerakannya sedemikian cepat dan gesitnya sehingga membuat menteri itu terkejut Ketika para pengawalnya bergerak hendak mengejar Dia memberi tanda dengan tangan mencegah mereka Kemudian dia menyuruh pengawal membuka buntalan itu Dilain saat Liang Tai Jin sudah memeriksa gulungan surat dalam kotak hitam dengan metel Terbelalak seolah-olah dia tidak percaya akan apa yang dilihat dan dibacanya Jelaslah isi surat dalam bahasa Mongol itu bahwa Raja Sabutai mengatur rencana pemberontakan lagi Dan kini dibantu oleh putra angkatnya yang sebetulnya putra dari Mendiang Kaisar Cheng Tung Atau saudara tiri Kaisar Cheng Hwa yang sekarang Dengan jari-jari tangan gemetar Liang Tai Jin lalu membaca semua pelaporan yang ditulis secara tergesa-gesa namun lengkap dan jelas oleh San Eng Maka dia lalu menyimpan baik-baik semua benda itu kemudian memerintahkan para pengawal supaya melakukan penjagaan yang seketatnya Dan secara diam-diam dia menyuruh panggil para pembesar lain yang sehaluan Yaitu para pembesar yang setia kepada Kaisar dan yang diam-diam menentang semua sepak terjang pangeran Cheng Hon Ho dan Kim Hang Li Unyeo Yang selama ini bersikap sewenang-wenang Bahkan telah menyebabkan keluarga Chen Ling Pai yang sejak dahulu terkenal sebagai keluarga gagah yang dianggap pemerontak Malam itu juga para pembesar ini mengadakan perundingan dan memeriksa surat-surat itu Akhirnya diambil keputusan untuk menyerahkan surat-surat itu kepada pangeran Hang Chi Yaitu seorang pangeran kakak tiri dari Kaisar sendiri yang terkenal sebagai seorang pangeran yang bijaksana dan seolah-olah dialah yang menjadi penasehat dari Kaisar Malam itu juga pangeran Hang Chi menerima berita itu berikut semua bukti-buktinya Maka pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali pangeran ini telah menghadap Kaisar dan melaporkan segala yang didengarnya itu berikut bukti-buktinya Yaitu surat Raja Sabutai kepada pangeran Cheng Hon Ho dan juga laporan yang ditulis oleh San Eng Kaisar terkejut Bukin Men, wajahnya berubah merah karena marah Akan tetapi dengan bijaksana dia lalu memberi kekuasaan kepada pangeran Hang Chi untuk menanggulangi persoalan itu dengan pesan agar pangeran itu berhati-hati dalam menghadapi Cheng Hon Ho Mempergunakan kebijaksanaan agar tidak sampai terjadi perang saudara Apalagi bila diingat bahwa di samping Cheng Hon Ho merupakan seorang pangeran yang diakui oleh mendiang ayah mereka sendiri Juga Kim Hong Li Unio, suci dari pangeran ini pernah berjasa terhadap mendiang Kaisar Cheng Tung Akan tetapi, bagaimanapun juga, kepentingan kerajaan harus didahulukan dan mereka yang hendak memerontak, siapapun juga harus ditumpas secara halus maupun, kalau perlu, kasar Demikianlah, pangeran Hang Chi yang telah mendapat kekuasaan penuh secara tertulis dari Kaisar sendiri Lalu membuat persiapan-persiapan dan mengatur rencana dan siasat untuk menghadapi pangeran Cheng Hon Ho secara halus San Eng merasa lega sekali sesudah dia menyerahkan semua benda itu kepada Menteri Liang Dia merasa yakin bahwa usahanya tentu akan berhasil dengan baik Menteri Liang tentu akan terkejut sekali dan pasti akan menyampaikan berita yang sangat penting bagi keamanan kerajaan itu kepada Kaisar Tugasnya telah selesai dan dia sudah melakukan sesuatu demi keselamatan keluarga Chin Ling Pai Bukan itu saja, bahkan dia telah berjasa untuk kerajaan Akan tetapi di samping perasaan bangga bahwa dia telah mampu mengangkat namanya, memberi isi kepada namanya sehingga dia tak akan terlampau rendah dalam pandangan keluarga Chin Ling Pai Ada perasaan duka yang mendalam kalau dia teringat betapa untuk semua hasil itu, dia telah menyerahkan diri dan menjadi permainan pangeran Cheng Hon Ho Setelah semua yang dia lakukan itu, apakah dia ada harga lagi untuk melanjutkan hubungannya dengan Li Seng? Ah, rasanya untuk bertemu muka saja pun dia sudah tak sanggup lagi Mengingat hal ini San Eng tak dapat menahan air matanya yang bercucuran Dia merasa betapa dirinya kotor sekali, lebih kotor dan tidak berharga daripada sebelum dia membuat jasa terhadap keluarga Chin Ling Pai Memang dia telah melakukan sesuatu untuk keluarga Chin Ling Pai atau lebih tepat untuk Li Seng karena memang inilah tujuannya Akan tetapi Kera yang digunakannya untuk mencapai tujuan itu membuat dia merasa semakin kotor Padahal tujuannya adalah untuk membersihkan dirinya Kini tujuan itu telah tercapai, akan tetapi dia tak merasa bangga, tak merasa bahagia Malah sebaliknya, tercapainya tujuan itu membuat dia merasa dirinya semakin kotor lagi daripada sebelumnya Tidaklah mengherankan keadaan San Eng ini Apa yang dia lakukan semua itu menurut jalan pikirannya adalah pengorbanan untuk Li Seng, untuk keluarga Chin Ling Pai Padahal, pada hakikatnya, sama sekali tidaklah demikian Pada dasarnya, semua yang dilakukannya itu timbul dari rasa sayang diri, timbul dari rasa ibah diri, dan semua itu untuk menyenangkan hatinya sendiri Sebaliknya, dia melakukan itu dengan dasar agar dia dihargai, agar dia dikagumi, agar dia tak dipandang rendah lagi karena penyelelengan yang pernah dilakukannya Semua ini dilakukannya demi dirinya sendiri, yang oleh pikirannya sendiri lantas disulap menjadi perbuatan baik demi orang lain Bahkan jalan pikiran yang palsu membuat dia tadinya condong beranggapan bahwa pengorbanan yang dilakukannya adalah suci Oleh karena pikirannya mendorong dia selalu memandang kepada tujuan saja, sedangkan semua tujuan ini sudah pasti menuju kepada kesenangan diri pribadi Sungguh pun boleh saja mengenakan pakaian lain sehingga kelihatannya seolah-olah demi kesenangan atau kebahagiaan orang lain Maka mata menjadi buta tidak dapat melihat lagi yang terpenting daripada segala gerakan hidup Yaitu tindakannya itu sendiri atau care yang dipergunakan untuk mencapai tujuan itu Tujuan membutakan mata terhadap care Tujuan bahkan kadang-kadang menghalalkan segala care Tujuan adalah nafsu keinginan memperoleh sesuatu Dan kalau care yang digunakan tidak benar, mana mungkin akhirnya benar? Tidak mungkin menanam rumput keluar padi Tidak mungkin care yang tidak benar menghasilkan sesuatu yang benar Hanya kalau batin tak lagi dibutakan oleh tujuan yang pada hakikatnya hanyalah nafsu keinginan memperoleh kesenangan Maka batin menjadi waspada akan segala tindakan, akan segala care hidup yang ditempuhnya setiap saat Dan kewaspadaan ini tentu akan melahirkan tindakan yang benar Tindakan benar adalah tindakan wajar tanpa didorong oleh nafsu keinginan memperoleh hasil atau kesenangan atau keuntungan dari tindakan itu Akan tetapi Saneng terjebak oleh pikirannya sendiri Tadinya dia menganggap bahwa dia telah mengorbankan diri demi orang lain, demi orang yang dicintanya Dan dia buta untuk melihat bahwa pengorbanan yang dilakukannya itu Care yang ditempuhnya itu merupakan care yang kotor bagi seorang wanita Dia hendak mencuci kekotoran yang dianggapnya menempel pada dirinya dengan melumuli badan dengan kotoran lain Tentu saja hal ini tidak mungkin Dan akibatnya kini dia menyesal, kini dia meragu, kini dia merasa takut untuk berjumpa dengan Li Seng Sungguh pun dia telah berjasa terhadap Chin Ling Pai, bahkan terhadap kerajaan